Di bulan Juli ini, pasar gadget kembali menghadirkan sejumlah HP menarik dengan model dan chipset terbaru yang tidak hanya membawa pembaruan pada kecepatan prosesor dan kualitas kamera tetapi juga mengikuti tren desain yang semakin ergonomis dan fungsional Dari pilihan beragam merek terkemuka, berikut akan kami rangkum 7 daftar HP yang baru saja hadir di tanah air lengkap dengan spesifikasi dan harganya Agar tidak penasaran, langsung saja simak berikut daftar lengkapnya versi Denzopro Di daftar yang pertama ada Realme C63 HP yang baru rilis ini menggunakan chipset Unisoc T612 fabrikasi 12nm dilengkapi dengan kapasitas RAM 6 Plus 6GB Extended RAM sampai 8 Plus 8GB Extended RAM serta memori internal 128GB dan berhasil meraih skor 255.227 poin Turut menopang performanya, HP ini menawarkan kapasitas baterai 5000mAh dengan fast charging 45W melalui USB Type-C Kualitas layarnya dapat dikatakan standar dengan resolusi HD Plus Adapun refresh rate-nya mencapai 90Hz bar panel IPS 6,75 inci Layar ini juga memiliki kecerahan 560 nits dengan aspek rasio 20 banding 9 Sementara di sektor kamera, HP ini hadir dengan dukungan kamera utama 50MP dan 1 kamera AI Lalu di bagian depan tersemat lensa 8MP Fitur lainnya yang ada pada ponsel ini antara lain NFC, port audio jack 3,5mm dan speaker mono Pada varian 6x128GB HP ini dibanderol mulai 1,9 jutaan Sementara pada varian 8x128GBnya dibanderol mulai 2,2 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Lalu yang berikutnya ada Poco M6 HP terbaru ini dibekali Helio G91 Ultra fabrikasi 12nm Prosesor ini dapat diandalkan untuk penggunaan sehari-hari Seperti media sosial dan hiburan multimedia hingga bermain game Apalagi kapasitas memorinya hingga 8x256GB plus 8GB Extended RAM Layarnya menghadirkan pengalaman imersif melalui panel IPS LCD seluas 6,79 inci Dengan refresh rate tinggi 90Hz dan resolusi Full HD Plus Berbekal kamera utama 108MP serta kamera makro 2MP HP ini juga hadirkan kamera depan 13MP Untuk suplai daya, HP ini dibekali baterai 5030mAh serta dukungan 33W Fast Charging Terdapat pula fitur-fitur lainnya mencakup NFC, AI Face Unlock USB Type-C dan speaker mono Bicara soal harga, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 2 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Berali di HP yang ketiga, ada Samsung Galaxy M15 5G Pada dapur pacunya, HP ini sudah mengandalkan Mediatek Dimensity 6100 Plus fabrikasi 6nm Dilengkapi kapasitas RAM 4-8GB dan storage 128-256GB Dan berhasil meraih skor Antutu V 10 di angka 400 ribuan poin Layarnya sendiri mengusung panel AMOLED seluas 6,5 inci beresolusi Full HD Plus Serta refresh rate 90Hz Di sektor kamera HP ini membawa konfigurasi yang terdiri dari lensa 50MP, ultrawide 5MP dan makro 2MP Sementara di bagian depan tersemat lensa 13MP HP ini juga memiliki penyimpanan daya berkapasitas 6000mAh serta dukungan 25W Fast Charging Di antara fitur pelengkapnya ialah NFC, audio jack 3,5mm dan speaker mono Untuk harganya sendiri, HP ini dibanderol mulai 2,5 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Lalu yang selanjutnya ada ZTE Nugia Neo 2 5G Dapur pacu HP ini ditenagai Unisoc T820 fabrikasi 6nm Didukung RAM 8x256GB serta 12GB Extended RAM Serta mampu meraih skor Antutu di angka 540 ribuan poin HP ini juga dibekali baterai jumbo 6000mAh yang sudah dilengkapi dengan teknologi 33W Fast Charging Beralih ke bagian layarnya, HP ini memiliki panel IPS LCD 120Hz seluas 6,72 inci beresolusi Full HD Plus Kamera utamanya terdiri dari lensa 50MP yang dilengkapi sensor kedalaman 2MP Sementara kamera depannya hanya 16MP Kemudian fitur lainnya terdapat dual speaker stereo, NFC dan face unlock Namun sayangnya tidak ada audio jack 3,5mm Bicara soal harga, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 2,8 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Kemudian yang kelima ada OPPO A3 Pro 5G Sektor performa HP ini dipercayakan pada chipset Mediatek Dimensity 6000 300 fabrikasi 6nm dengan RAM 8x256GB serta fitur RAM ekspansion hingga 8GB HP ini juga membawa baterai jumbo 5100mAh yang tahan lama Dan berkat fitur 45W supercharge Pengisian daya baterai dari 0% ke 100% hanya selama 74 menit saja HP ini juga menghadirkan layar IPS LCD seluas 6,67 inci dengan resolusi HD Plus dan refresh rate hingga 120Hz Untuk sektor kameranya sendiri HP ini menghadirkan 2 kamera belakang yang terdiri Dari kamera utama 50MP dan lensa depth 2MP Di bagian depan tersemat lensa 8MP Fitur lainnya antara lain NFC sertifikasi tahan air dan debu IP54, audio jack 3,5mm dan speaker mono Sementara untuk harga, HP ini dibanderol mulai 3,9 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Di ulasan yang ke-6 ada Poco F6 HP terbaru ini menggunakan layar 6,67 inci berpanel AMOLED 120Hz dengan resolusi tinggi 1,5K serta kecerahan 1200 nits Untuk mendukung performa, HP ini dilengkapi chipset flagship Snapdragon 8S generasi 3 fabrikasi 4nm Dan sukses memperoleh skor AnTuTu benchmark di angka 1,5 juta poin Chipsetnya ini juga didukung penyimpanan UFS 4.0 Yang tersedia dalam varian 8x256GB plus 8GB Extended RAM Dan 12x512GB plus 12GB Extended RAM Terdapat pula dukungan baterai 5000mAh yang dapat terisi penuh dengan cepat berkat fitur fast charging 96W Untuk mendukung fotografi, HP ini membawa kamera utama 50MP, ultrawide 8MP, dan kamera depan 20MP Selain itu, HP ini juga didukung beberapa fitur seperti NFC, fingerprint in display speaker stereo, dan USB Type-C Pada varian 8x256GB, HP ini dibanderol 4,9 juta Sementara pada 12x256GB dibanderol mulai 5,6 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Kita lanjut ke daftar yang terakhir, ada Realme GT 6 HP ini hadir dengan panel layar AMOLED 120Hz seluas 6,78 inci dengan resolusi 1,5K Tak hanya itu, HP ini juga ditenagai hadir dengan chipset Snapdragon 8s generasi 3 fabrikasi 4nm Dengan RAM besar 12GB dan Extended RAM 12GB dan memori penyimpanan 256-512GB Kamera utama pada Realme GT 6 menawarkan resolusi 50MP Yang juga dilengkapi lensa ultrawide 8MP serta kamera depan 32MP Selain itu, untuk dapat menemani aktivitasmu seharian, HP ini dibekali baterai 5500mAh Serta dukungan fast charging 120W Tak hanya NFC, HP ini juga turut dilengkapi speaker stereo, IR remote, dan sensor sidik jari di layar Untuk harganya sendiri, HP ini dibanderol mulai 8 jutaan Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya Itu dia 7 HP yang baru saja hadir di Indonesia saat ini versi Denzopro Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denzopro Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya